Sekarang kita coba cek jawabannya apakah benar sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat atau tidak. Untuk nilai 261 dapatnya A, betul ya, karena dia nilainya di atas 250. Nilai B itu didapatkan dari 200 sampai 249 ya rentangnya, benar ya. Salah satu rumus yang akan terus kita gunakan di tempat kerja adalah fungsi logika. Karena rumus ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Nah, gimana pembahasannya? Yuk kita langsung mulai. Bagi kalian yang ingin sambil berlatih di rumah, silakan boleh men-download file latihannya di deskripsi video ya. Sudah ada linknya saya siapkan di sana. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi logika di Excel. Tapi sebelum saya masuk di penerapan rumusnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan ya. Di sini kita akan mencoba mencari predikat dan kelulusan berdasarkan tabel bantu yang ada di bagian bawah. Jadi di sini sudah disiapkan ya jawabannya untuk predikat dan kelulusannya dari kriteria jumlah nilai yang dicantumkan. Contohnya, untuk mendapatkan predikat A, maka nilainya itu harus 250 ke atas atau lebih besar sama dengan 250. Begitu juga dengan predikat B, gitu kan. Untuk mendapatkannya, maka nilainya itu harus dari rentang 200 sampai 249. Nah, jika nilainya di bawah 200, maka nanti dia akan mendapatkan predikat C. Oke, jadi kalau kita sudah paham dari ketentuan yang ada di tabel bantu ini, kita akan coba menyusunnya dalam rangkaian rumus ya. Kita akan mengawali pembukaan rumusnya seperti biasa dengan simbol sama dengan. Kemudian masukkan rumusnya. Jadi rumus logika itu diawali dengan kata IF. IF ini bahasa Inggris artinya adalah Jika. Jadi kita kayak melakukan tes terhadap beberapa kondisi tertentu yang menjadi syarat untuk mendapatkan nilai tertentu. Gitu kan. Nah, ketika kita mengaktifkan rumus IF-nya, maka nanti di sini akan muncul kotak putih untuk petunjuk rumusnya ya. Untuk mendapatkan predikat A, maka jumlah nilainya itu harus lebih besar atau sama dengan 250 kan. Maka yang menjadi indikator untuk mendapatkan predikat A itu adalah jumlah nilai kan. Nah, jumlah nilai itu terletak di sini. Ini ada kolom jumlah nilai. Dia sudah memuat total dari keseluruhan nilai yang didapatkan tiap-tiap siswa. Inilah yang menjadi logikal tes kita atau acuan kita dalam menentukan predikat seseorang. Nah, berarti sel yang ini bisa kita klik ya. Dan inilah yang disebut dengan logikal tes yang ada dalam sini. Sel acuan ya, yang menentukan nilai terhadap kondisi tertentu. Berikutnya tinggal kita masukkan kondisinya apa. Di sini kan ada tiga kondisi ya, yang akan kita coba sesunkan untuk mendapatkan masing-masing predikat. Mulai dari A, B, dan C. Jadi kita akan mulai dari kondisi yang pertama, yaitu lebih besar sama dengan 250. Tinggal kita masukkan aja simbolnya, lebih besar sama dengan 250. Ini kita pindahkan dari sini ya, ke dalam sini, namun kita harus mengetiknya. Setelah itu tinggal kita ketikan lagi predikat apa yang akan diperoleh siswa jika jumlah nilainya itu lebih besar sama dengan 250. Nah, maka di sini bisa kita masukkan koma atau titik koma. Jadi, acuan penggunaan tanda baca itu berdasarkan tanda baca yang muncul di komputer kalian masing-masing ya. Coba di cek. Karena di komputer saya ini, samping tulisan logikal tes, tanda bacanya adalah koma, maka saya menggunakan koma. Maka, jadi koma ini boleh kita logikakan sebagai pengganti kata maka. Untuk membantu kita dalam memahami penyusunan rumusnya. Oke? Maka apa? Maka predikatnya A. Jadi boleh kita masukkan seperti ini. Tanda petik A. Tanda petik. Kenapa harus ada tanda petik? Karena tanda petik ini berfungsi untuk membantu Excel dalam mengidentifikasi bahwa data yang kita masukkan dalam fungsi logika ini adalah huruf atau kata. Agar hasilnya nanti tidak error ya. Nah, kondisi pertama sudah selesai kita gabungkan atau kita susunkan rumusnya seperti ini. Kalau saya baca ulang, jika jumlah nilainya lebih besar sama dengan 250, maka A. Predikatnya A maksudnya. Karena kita bekerja di kolom predikat. Lanjut ke kondisi kedua yang di bawah sini. 200 sampai 249. Berarti kita tinggal masukkan logikal testnya lagi. Ketika kita ingin menyambung ke kondisi kedua, maka kita harus menggunakan lagi tanda baca ya. Kemudian berikutnya kita masukkan lagi rumus if-nya. Aktifkan dengan menekan tombol tab. Jika yang mana nih. Tetap ya. Yang menjadi acun tetap pada jumlah nilai. Berarti kita tinggal klik aja lagi di sel jumlah nilai yang ini. Namun apabila yang kalian hadapi seperti ini, selnya nggak bisa di klik. Kalian cukup mengetik manual aja sel namenya. Ini sudah dipelajari di tutorial yang lain ya. Bagi yang belum sempat menontonnya, silahkan disimak pada tutorial yang sudah saya bahas di channel ini. Mengenai sel name. Oke, sel yang ingin kita tuju adalah sel G6 ya. Sama dengan yang ada disini. Jadi kita cukup ketikan aja kolom G baris ke 6. Nah ini sama dengan kita mengklik sel pertama dari baris jumlah nilainya Agus Salim. Ya kan? Setelah itu baru kita lihat lagi disini acuannya. Jumlah nilainya kan 200 sampai 249. Berarti kita bisa juga melogikakan dengan seperti ini ya. Lebih besar 200. Kemudian setelah itu, untuk jumlah nilai sekian, predikatnya B ya. Maka, tanda petik, B. Tanda petik. Jadi kalau saya ulang lagi pembacaannya dari depan ya. Biar kalian bisa sedikit-sedikit memahami. Jika G6 ini adalah sel jumlah nilai. Jumlah nilainya lebih besar sama dengan 250 yang ini. Maka, A. A itu adalah predikatnya. Kemudian yang berikutnya, ini ada tanda baca. Karena kita sambung dengan logikal tes berikutnya. Atau kondisi berikutnya. Jika jumlah nilai lebih besar 200. Atau sama dengan ini ya. 200 sampai 249. Maka, B. Predikatnya nanti akan menjadi B. Nah, untuk yang terakhir. Kalian bisa masukkan lagi. Logikal tesnya sama seperti yang kedua. Tanda baca lagi. Menyambung ke rums berikutnya. Kemudian, if lagi. Jika apa? Jika jumlah nilai sama ya. Ini kalau kita bekerja pada baris pertama. Maka kita harus selalu menjadikan sel pada baris pertama itu sebagai acuan. Jadi, G6 bisa diketik lagi karena selnya tertimpa ya. Kita nggak bisa klik pakai mouse. Oke. Jika logikal tesnya. Nah, tinggal masukkan yang paling terakhir kondisinya. Kurang dari 200. Ya kan? Maka, tanda koma. Tanda baca ya. Tanda petik. C. Tanda petik. Berikutnya, untuk tahap finishing adalah. Tinggal menghitung berapa jumlah buka kurung yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada 1, 2, 3. Berarti, balas kurungnya juga 3. 1, 2, 3. Kita cukup menekan tombol enter untuk memunculkan hasilnya. Ini dia. A. Hasil yang lain, kita coba double klik ya. Ke pojok kanan bawah. Sampai plus item seperti ini. Lalu, klik 2 kali. Sekarang kita coba cek jawabannya. Apakah benar sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat atau tidak. Untuk nilai 261 dapatnya A. Betul ya. Karena dia nilainya di atas 250. Kemudian, nilai B itu didapatkan dari 200 sampai 249 ya rentangnya. Benar ya. Dan yang terakhir ini dia dapat C karena nilainya kurang dari 200. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan mencari nilai dari kelulusan ya. Coba. Kalau kita analisa, ini sebenarnya ada 2 indikator ya. Yang bisa kita jadikan sebagai logikal testnya. Untuk mendapatkan nilai lulus atau tidak. Boleh menggunakan jumlah nilai. Boleh juga menggunakan predikat. Itu semuanya akan menghasilkan jawaban yang sama. Nah, apabila ada kendala seputar materi yang sudah saya ajarkan tadi. Silakan langsung aja ketika di kolom komentar. Saya akan pandu kalian sampai benar-benar memahami fungsi ini. Karena rumus logika adalah salah satu rumus yang paling sering digunakan di tempat kerja. Yang juga nanti akan membantu memudahkan pekerjaan yang kalian bisa selesai lebih cepat. Tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Biar kalian tidak ketinggalan setiap tutorial yang saya sampaikan pada channel Belajar Komputer dari Nol. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.